Jakarta, Pedang Dut Dewi Persik resmi melaporkan petugas Transjakarta Heri Maulana Saputra K. Polda Metro Jaya soal insiden mobil terobos busway di Pejaten, Jakarta Selatan. Laporan dibuat atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang dilaporkan oleh Dewi yaitu tentang pencemaran nama baik Jungto UU IT Pasal 45 Jungto. Pasal 27 Ayat 3 Pihak terlapor dalam laporan ini adalah Heri sebagai petugas portal saat mobil Dewi hendak masuk. Jalur Trans Pencemaran nama baik Jungto UU IT UU IT itu Pasal 45 Jungto Pasal 27 Ayat 3 semua. Kata pengacara Dewi, Maha Awan Buana di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman. Jakarta, Senin tanggal 4 bulan 11 tahun 2017. Namun Awan Enggan menyebutkan dan menunjukkan laporan yang telah dibuat oleh kliennya. Awan hanya memastikan laporan itu telah diterima oleh polisi. Dia juga menyebut terlapor dalam kasus ini hanya petugas Trans. Dirut Trans Budi Kaliwono tak jadi dilaporkan oleh Dewi. Terlapornya ini silha petugas portal itu. Nanti merembet ke sana. Ujarnya. Selain itu, Awan juga menerangkan kliennya membawa sejumlah barang bukti di antaranya video kejadian tersebut. Dan pemberitaan di sejumlah media, video dan pemberitaan. Terangnya, Dewi Persik bersama suaminya Angga Wijaya berada di ruang SPK Tepolda Metro Jaya sekitar 3 jam. Dia datang pada pukul 19.30 WIB dan keluar pada pukul 22.30 WIB. Sebelumnya, petugas Trans Jakarta Heri Maulana Saputra juga telah melaporkan terkait insiden terobos busway oleh mobil yang ditumpangi Dewi Persik. Heri melapor ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 2.12. Nomor laporan tersebut teregister dengan nomor LP 5891-12-2017 PMJD ITR Reskrimum. Status terlapor dalam kasus ini masih dalam lidik. Dia membuat laporan karena merasa terancam atau terintimidasi saat insiden penerobosan busway. Ujar Humas PT Trans Jakarta, WIBOWO, saat dikonfirmasi DETIKOM, minggu 3.12. Pasal yang dilaporkan ialah pasal 335 KUHP tentang ancaman dan kekerasan. Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas dan pasal 315 KUHP tentang fitnah. Ganskrifik, Dewi Persik